Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agus Humaydi di channel elmaktechnology.com Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya mengenai klasifikasi jenis ikan dengan menggunakan metode GLCM dan Neural Network atau jaringan saraf tiruan Nah untuk pertemuan yang kedua ini saya akan memberikan materi mengenai jaringan saraf tiruan Jaringan saraf tiruan adalah model yang terinspirasi dari bagian neuron dalam otak manusia yang bekerja Tiap neuron pada otak manusia saling berhubungan dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut Gambar ini adalah ilustrasi neuron manusia yang kemudian dimodelkan secara otomatis Tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah wake menjumlahkan atau yang biasa disebut wake sum dan menambahkan bias bias ini bertujuan biar ini ya nilainya tidak 0 hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari aktifasi fungsi yang akan dijadikan output sebagai dari neuron tersebut Jaringan saraf tiruan umumnya disebut Neural Network atau yang disingkat dengan NN jadi teman-teman jangan bingung kalau mendengar salah satu istilah tersebut ya karena fungsinya sama atau maksudnya sama secara umum arsitektur NN terdiri atas yang pertama ada node nah disini node terdapat di layer input hidden layer output dan bias kemudian yang berikutnya ada wake output dan error kemudian yang berikutnya ada layer nah disini layer terdiri atas tiga jenis layer ada layer input layer output dan hidden layer kemudian yang berikutnya adalah fungsi aktifasi mungkin banyak sekali ya teman-teman yang bingung masalah fungsi aktifasi fungsi aktifasi adalah untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan jumlah bobot dari input sedangkan secara umum fungsi aktifasi itu terdiri atas dua jenis yang pertama ada fungsi aktifasi yang kedua adalah fungsi aktifasi non-linear fungsi aktifasi yang pertama adalah fungsi aktifasi linear bisa dikatakan secara default fungsi aktifasi dari sebuah neuron adalah linear jika sebuah neuron menggunakan fungsi linear maka keluaran dari neuron tersebut adalah penjumlahan dari input dan bias kemudian yang selanjutnya adalah fungsi aktifasi non-linear fungsi aktifasi non-linear ini salah satu atau salah duanya adalah fungsi sigmoid yang mempunyai rentang nilai 0-1 sedangkan untuk rentangan adalah rentang nilai minus 1 hingga 1 kedua fungsi ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dua kelas atau dua kelompok data namun terdapat kelemahan dari fungsi ini nah untuk bagaimana sebenarnya kelemahan dari dua fungsi aktifasi ini insya Allah kalau ada kesempatan akan saya jelaskan lebih lanjut oke selanjutnya fungsi aktifasi yang selanjutnya adalah Rective Field Linear Unit atau yang disingkat Relu pada dasarnya Relu melakukan threshold dari 0 hingga infinity ya jadi tak terbatas Relu juga dapat menutupi kelemahan yang dimiliki oleh sigmoid dan tangan yang nantinya akan saya coba jelaskan di video-video saya yang selanjutnya kemudian selain ketiga atau keempat fungsi aktifasi yang sudah saya sebutkan sebenarnya masih banyak fungsi aktifasi lain namun beberapa fungsi yang saya sebutkan di atas tadi merupakan fungsi yang sering digunakan jadi sebenarnya masih ada fungsi lagi seperti soft make function tapi nanti akan saya jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah kemudian arsitektur Neural Network ini bisa disebut sebagai multi-layer perceptron atau full connected layer arsitektur pertama mempunyai tiga neuron pada input layer dan dua neuron pada output layer di antara input dan output terdapat satu hidden layer dengan empat buah neuron sedangkan untuk arsitektur yang kedua ini mempunyai satu input layer dan satu output layer yang input layer yang input layer terdiri atas tiga neuron atau tiga node output layer terdiri atas satu node di antara input layer dan output layer terdapat dua hidden layer yang masing-masing hidden layer terdiri atas empat node yang selanjutnya adalah mengenai wake dan bias setiap neuron pada MLP saling berhubungan yang ditanyai dengan arah panah setiap koneksi memiliki wake yang nantinya nilai dari tiap wake akan berbeda-beda sedangkan untuk hidden layer atau output layer memiliki tambahan input yang biasa disebut dengan bias kemudian pada arsitektur yang pertama terdapat tiga kali empat wake ditambah empat bias dan empat kali dua wake ditambah dua bias totalnya adalah 26 parameter yang pada proses training akan mengalami perubahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik sedangkan untuk yang kedua terdapat 41 parameter kemudian untuk fungsi aktifasi neuron pada input layer tidak memiliki fungsi aktifasi sedangkan neuron pada hidden layer dan output layer memiliki fungsi aktifasi kadang berbeda tergantung dari data atau problem yang kita miliki nah untuk note di input layer itu kita harus melakukan normalisasi normalisasi artinya kita harus membuat data kita ini mempunyai range antara 0 dan 1 misalnya kalau misalnya kita punya input apa namanya nilainya 100 ini kan dia lebih dari 1 maka kita bagi dengan 1000 jadi nilainya mempunyai range 0 dan 0 hingga 1 kalau kita input layer ini lebih dari 1 maka kesulitan untuk mengenali ya kemudian yang selanjutnya ini dan yang terakhir adalah pada super face learning menggunakan neural network pada umumnya learning terdiri atas dua tahap training dan evaluasi namun kadang terdapat tahap tambahan yaitu testing namun sifatnya tidak wajib testing ini untuk mengecek apakah hasil training kita ini benar ya terhadap output dan targetnya pada tahapan training setiap wake dan bias pada setiap neuron akan terupdate terus menerus hingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan yang kita tentukan biasanya untuk errornya ini menggunakan ini ya MSE main square error pada setiap iterasi akan dilakukan proses evaluasi yang biasanya digunakan untuk menentukan kapan harus berhenti proses training jadi untuk berhentinya bisa melalui dua tahap ketika epoch atau iterasinya melebihi set point atau yang berikutnya adalah nilai MSE nya itu sudah sesuai dengan set point yang kita tentukan untuk proses ini ya untuk proses dari sistem neural network ini terdiri atas tiga fase fase yang pertama adalah forward phase atau forward propagation kemudian backward propagation dan yang ketiga adalah update wake forward pass atau yang bisa disebut sebagai forward propagation adalah proses dimana kita membawa data dari input melewati setiap neuron pada hidden layer sampai kepada output layer yang nanti akan dihitung errornya error yang kita dapat pada forward propagation akan digunakan untuk mengupdate setiap wake dan bias dengan learning rate tertentu kedua proses tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang sehingga didapatkan wake dan bias yang sudah memenuhi persyaratan tersebut persyaratan yang sudah kita tentukan atau minimal MSE nya dibawah sekian nah untuk model pembelajaran neural network sendiri itu terdapat dua jenis yang pertama adalah super phase learning yang kedua adalah unsuper phase learning jadi maksudnya adalah super phase learning ini ketika data input dan data output atau targetnya ini sudah ditentukan sedangkan unsuper phase learning ini inputnya sudah ditentukan tapi outputnya masih belum ditentukan nah untuk super phase learning ini modelnya bisa menggunakan model back propagation kemudian yang kedua bisa model bidireksional associative memory dan yang ketiga adalah hub field network sedangkan untuk unsuper phase learning ini biasanya menggunakan model statistik dengan pengelompokan berdasarkan karakteristik faktor yang serupa oke ini adalah penjelasan singkat untuk bab yang kedua mengenai neural network jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah saya akan jawab semampu dan semaksimal saya untuk yang berikutnya saya akan membahas mengenai GLCM ya secara singkat jadi tetap ikuti di channel youtube lmagnology.com terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati